Alhamdulillah Akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Abi Suja atau dikenal juga dengan Matan Allah Ya Wattakrib Kita akan melihat kembali pembahasan Abu Suja Saat ini tentang masalah Solat dan beliau membahas tentang masalah Perihal solat jamaah Beliau membahas tentang masalah solat jamaah Abu Suja itu Mengatakan bahwasannya solat jamaah Hukumnya adalah sunnatun mu'akkadatun Hukumnya adalah Solatnya hukumnya sunnah mu'akkad Artinya Disini beliau berpendapat hukumnya itu Dianjurkan namun dengan Mu'akkad artinya sangat ditekankan Artinya jangan sampai solat tersebut Itu ditinggalkan Sunnah mu'akkad disini bagi siapa Disini dikatakan oleh para ulama syafiyah Disini sunnah mu'akkad ini adalah Bagi laki-laki yang mukim Seperti yang dikatakan oleh profesor Musafah al-Bogha Beliau mengatakan bahwasannya ini wajib Ini sunnah mu'akkad bagi Laki-laki yang mukim Artinya berarti disini Perempuan tidak wajib solat jamaah Komunen orang yang bersafar juga tidak wajib Solat jamaah Namun Ini adalah pendapat dari ulama syafiyah Atau disini yang jadi pendapat dari Abu Suja Namun ada pendapat yang lainnya Dari masjid syafiyah sendiri Yang menganggap bahwasannya Hukum solat jamaah Bagi laki-laki itu adalah Artinya sebagian itu harus menghidupkan solat jamaah Jika tidak dihidupkan sama sekali solat jamaah di suatu kampung Maka semuanya terkena dosa Nah ini tentang masalah Hukum solat jamaah itu sendiri Namun pendapat yang lebih tepat Disini adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya Hukum solat jamaah itu wajib Hukum solat jamaah itu wajib Di antara alasannya Karena yang pertama Nabi SAW itu sampai ingin membakar rumah Orang-orang yang tidak mau pergi berangkat solat jamaah Karena disitu ada wanita dan ada anak-anak Sampai ini tidak beliau lakukan Namun beliau punya niatan seperti itu Kemudian alasan yang lainnya lagi Nabi SAW ketika solat khaf Itu saat keadaan genting Saat keadaan perang Beliau juga tetap melaksanakan solat jamaah Ketika itu dilakukan solat jamaah Saling bergantian Saling bergantian Ada kelompok pertama dulu yang bertugas menjaga Kelompok yang lainnya itu tugasnya untuk solat Mereka solat bersama Nabi SAW Satu rokat Setelah itu satu rokat berikutnya Disempurnakan sendiri Kemudian bergantian setelah Ini melaksanakan sempurna dua rokat Karena ini sedang safar Tetap juga melakukannya secara berjamaah Kemudian setelah itu bergantian lagi Dengan kelompok yang pertama kali tadi jaga Kemudian kelompok yang tadi jaga Itu melaksanakan solat berjamaah lagi bersama Nabi SAW Tinggal melanjutkan Nabi SAW tinggal menambahkan satu rokat Dan yang tadi yang kurang Tadi mereka sempurnakan rokatnya Artinya saat dalam keadaan Berkecamuk Genting seperti ini saja Tetap dilaksanakan solat jamaah Apalagi dalam keadaan lapang Apalagi dalam keadaan tenang Apalagi dalam keadaan tidak ada peperangan disitu Tentu saja solat jamaah itu lebih diwajibkan Dan ini juga jadi dalil Bahwasanya solat jamaah itu Bukan hanya diperintah saat mukim saja Namun juga saat bersafar Juga tetap ada solat jamaah Nah namun demikianlah Tadi pendapat Abu Suja Bahwasanya solat jamaah itu Hukumnya sunam akad Namun kalau kita menimbang-nimbang dalil Hukum solat jamaah itu adalah Wajib Fardu'ain Setiap orang itu Lagi-lagi Wajib untuk melaksanakan solat jamaah Ya kecuali jika Memang diantara mereka itu Ada uzur Ketika itu sakit Atau tidak kuat Untuk pergi berjamaah di masjid Ya maka dia tetap Ketika itu melaksanakan solat Ya mampunya itu di rumah Ya dia tetap melaksanakannya di rumah Namun ingat Ada satu orang yang disuruh oleh Nabi SAW ketika itu Dia ingin menanyakan Padahal dia itu dalam keadaan buta Ketika ingin keluar saja Ingin keluar itu harus ditemani Dengan orang lain Ya tapi Nabi SAW ketika ditanya olehnya Apakah aku itu wajib solat jamaah Kemudian Nabi SAW katakan Apakah engkau dengar azan Kemudian dia katakan Iya Fajib Kata Nabi SAW Pendungilah panggilan azan tersebut Artinya lakukanlah solat jamaah Jika orang yang dalam keadaan buta saja Sulit untuk berjalan Karena tidak ada yang menemaninya Si Nabi SAW Masih mengeruskannya solat jamaah Maka yang lainnya lebih pantas demikian Jadi kalau solat masih mampu Mungkin penyakitnya itu tidak begitu parah Dan dia masih mampu pergi ke masjid Maka lakukanlah Jangan kalah dengan orang buta Yang Nabi SAW masih menyuruhnya Untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid Kemudian Disini Abu Suja juga mengatakan bagaimana Tentang berniat ketika solat jamaah Beli katakan bahwasannya makmum Dia berniat untuk mengikuti imam Dia berniat untuk mengikuti imam Saat solat berjamaah tersebut Namun makmum disini Dia tidak mesti Ketika berniat disini Dia menyebutkan imamnya itu siapa Maksudnya sebutkan namanya Namanya mungkin Pak Muhammad Tidak mesti dia menyebutkan Pak Muhammad disitu Kemudian disini Abu Suja menyebutkan juga bahwasannya Yang namanya Makmum Itu boleh dia itu diimami Oleh seorang budak Jadi tidak dipersyaratkan disini Yang jadi imam Itu haruslah orang yang merdeka Boleh seorang budak itu jadi imam Kemudian Boleh pula disini Dikatakan oleh Abu Suja Orang yang balik Dewasa itu diimami oleh merohid Yang dimasukkan dengan merohid Disini adalah Orang yang sudah mendekati balik Artinya dia sudah Melewati tambis Sudah bisa membedakan baik dan buruk Ya walaupun dia itu belum balik Tetapi di mendekati balik Dia bisa menjadi imam Untuk orang-orang yang sudah balik Kemudian Dikatakan juga oleh Al-Qadi Abu Suja Namun disini ada yang tidak boleh jadi imam Yaitu seorang wanita Tidak boleh jadi imam Untuk laki-laki Jika dalam perihal Sulat jamaah saja Demikian apalagi Hal yang lebih daripada itu Dalam masalah kekuasaan Dalam masalah kepemerintahan Seorang wanita juga tidak pantas Menjadi imam bagi laki-laki Laki-laki yang pantas depan Karena laki-laki Itulah yang memimpin perempuan Laki-laki itulah yang harus terdepan Dalam masalah ini Kemudian Terakhir dikatakan oleh Abu Suja Dan orang yang Yang mereka itu pandai membaca Al-Fatihah Itu tidak boleh diimami oleh seorang ummi Yang baca Al-Fatihahnya itu cacat Baca Al-Fatihahnya itu kurang Baca Al-Fatihahnya itu tidak sempurna Mereka tidak boleh menjadi imam saat itu Orang yang ummi disini tidak boleh menjadi imam Orang yang harus menjadi imam adalah seorang kari Yang baca Al-Fatihahnya itu sudah benar Baca Al-Fatihahnya itu Tasjidnya dia penuhi Satu kuruf dalam Al-Fatihah Itu dia tidak kurangi sama sekali Nah inilah yang dijelaskan oleh Abu Suja saat ini Jadi beliau membahas tadi tentang masalah hukum solat jamaah Kemudian niat dalam ketika menjadi imam Kemudian siapakah yang pantas menjadi imam saat itu Mudah-mudahan dengan kita mengatakan hal ini Yang kita semakin diberi taufiq oleh Allah SWT Untuk biat dalam ibadah Wabillahi taufiq oleh hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati